Nah, jadi goji kelo ini TALAK Halo guys, para homebrewers Kavi Alex dan Bemuja Kafein Jadi kembali lagi di channel Little Little Barista sama aku ya Nah, jadi hari ini seperti biasa Kita bakalan brewing dan bintesting Nah, untuk kali ini Aku bakalan Brewing biji yang bisa jadi referensi kalian Buat di coba di rumah ya Nah, aku juga mau terima kasih Buat kalian yang udah support aku selama ini Udah subscribe, like Nah, buat kalian yang belum subscribe Like, comment, dan share ke soal media sosial Yang kalian punya, segera ya Oke guys, jadi hari ini Aku bakalan brewing dan bintesting Biji kopi yang bisa menjadi referensi kalian Buat di coba di rumah ya Nah, jadi hari ini aku bakalan brewing ini nih guys Biji kopi ini Yaitu Ethiopia Bojikelo Dari Courierous People Jakarta Nah, jadi sebenarnya Courierous People Rosary ini sendiri sih Sudah lumayan terkenal ya Dan terutama mereka ini sangat-sangat oke banget Untuk mengolah Biji kopi dari luar negeri ya Atau luar Indonesia Nah, mereka ini juga memiliki banyak koneksi Biji dari luar negeri Jadi kali ini yang aku pilih dari Courierous adalah ini Ethiopia Bojikelo Nah, oke guys Jadi kalian tahu Kalian tahu orang bersih Biji Ethiopia itu banyak banget ya Nah, jadi setiap region Di Ethiopia itu punya Biji kopi tersendiri gitu ya Nah, ini biasanya yang terkenal itu Region Genica Yaitu kopinya Yirga Kefe Dan Biji Terus ada Region Sidamo Ada Region Harar ya Nah, karyatal ya Biji-biji dari Ethiopia ini Mereka Didominasi oleh Karyatal Herlum Dan Tipika Nah, karyatal Herlum ini Sangat-sangat terkenal Dengan rasa dan aroma Yang sangat-sangat lembut gitu ya Dan tentunya pasti enak banget Aku dulu pernah ya beberapa kali Brewing Biji kopi dari Ethiopia ya Nah, dulu aku pernah brewing Yirga TV Terus aku pernah brewing Biji Bigesya Dan aku Pernah brewing Ethiopia dan Bindo ya Nah, kemarin ada videonya Kalian buat belum nonton Bisa lihat ada linknya di atas ya Nah, untuk kali ini Aku bakalan brewing kopi Yang Beragian Beragiannya dari Kocero ya Nah, yaitu Tepatnya di Mana namanya Bushing Station Boji Nah, yaitu ini ya Bojikelo Dari Bios People ini Jadi, Biji kopi ini Itu lah Biji kopi yang Sangat spesial Ya, sebenarnya Karena Dia itu mendapat Copy Skor Yang tinggi Yaitu 89 Nah, berarti Dia itu Udah Hampir Menjadi Kopi Kelas atas Yang mendapat Kapi Skor 90 Atau di atas 90 Biji kopi Bojikelo Ini Ini Variatalnya Herum Dan dia itu Diproses Wash Nah, jadi Bakalan Ketahuan Banget Kan Ya Kalau Rasanya Bakal Kayak Gimana Nih Nanti Kan Resinya Bakalan Light Banget Lembut Terus 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 Reset Floral Dan Tentunya Masih Balance SCDT Dan Bodinya Nah, kemarin Pas bapak Aku Dapat Paketnya Terus Bapak Langsung Buka Nih Kotak Kayak Gini Terus Ambil Terus Diumpetin Kotak Dan Aku Suruh Mium Baunya Suruh Tebak Itu Bakal Gimana Baunya Dari Siti Ya Itu Bakal Baunya Kayak Apa Terus Aku Jawab Nya Itu Baunya Itu Kayak Roti-Roti Gitu Yang Manis Kayak Gitu Nah Terus Kalian Bisa Lihat Ya Disini Ini Ada Tulisannya Ini Vanillanya Ya Nah Menurutku Vanilla Gitu Bakal Kerasa Banget Pas itu Langsung Bau Harum Banget Vanilla Terus Disini Juga Menuliskan Ada Plum Dan Jasmine Sekarang Kita Lihat Aja Bijinya Dan Aromanya Bagimana Oke Guys Jadi Ini Sekarang Kita Buka Aja Oke Penting Ya Ini Seperti Yang Tadi Aku Bil Ini Baunya Memang Kayak Vanilla Gitu Ya Menurut Akunya Buah Vanillanya Langsung Aja Kita Tuang Kesini Ini Ya Kalau Bisa Lihat Disini Nah Ini Ini Khas Banget Biji Dari Etiopia Ini Kecil Kecil Gini Dross Kan Tadi Dia Bilang Disini Diroasting Diroasting Proses Ini Wash Ini Seperti Ciri Ciri Ini Ada Putih Putih Di Tengah Kelihatan Tapi Ini Ada Kulit Tanduk Ini Ini Tapi Resting Ini Merata Banget Ya Ini Cukup Merata Baunya Enak Banget Lagi Pokoknya Ini Kayaknya Bakalan Enak Banget Ya Rasenya Oke Jadi Hari Ini Aku Bakalan Menggunakan Meta Residu Yang Dianjurkan Yang Dini Di Kartu Ini Sama Kulit People Jadi Ini Buang Resepinya Udah Dari Sana Mereka Mereka Rasi 1 16 Terus Mereka Apa Ini Suhu air 90 Sampai 93 Sampai 90 Terus Ini Medium To Fine Terus Ini Waktunya Selesai Itu 2 Menit 30 Detik Nah Terus Jadi Nanti Meta Danya Bakalan Jadi Jumlah Air Bakalan Dibagi Menjadi 4 Poring Nah Oke Guys Jadi Poring Pertama Adalah 20% Dari Air Aku Berarti Kan 1 16 Jadi 320 Gram Jadi 2% Dari 320 Adalah 64 Gram Terus Habis itu Poring Kedua Itu Adalah 30% Dari Air Berarti 96 Gram Terus Aku Terus Ini Disini Itu 25% Ada Kering Ketiga Dan Keempat 25% Dari Jumlah Air Adalah 80 Gram Terus Nanti 80 Gram Lagi Guys Sekarang Kita Mulai Seduh Nah Ini Tadi Aku Udah Priwet Dulu Kita Sekarang Buka Ini Bijinya Tadi Udah Aku Gerinding Bagus Enak Buat Vanilanya Ya Itu Tadi Aku Udah Bilang Ya Langsung Kita Tuang Jangan Lupa Diratain Terus On Dulu Kita Mulai Sekarang 64 Gram Garam Oke Ini Guys Ada Bubble Bubble Yang Gini Ini Blooming Ya Jadi Ini Bijinya Masih Segar Banget Terus Terus Nanti Kita Bakalan Mulai Lagi Isi Ke Detik 30 Sebentar Lagi Sambil Tunggu Airnya Turun Oke Kita Mulai Lagi 96 Gram Sampai 160 Oke Kita Tunggu Oh Bawangnya Enak Baik Ini Bakal Jadinya Enak Baik Sampai Nanti Kita Mulai Bering Ketiga Satu Menit Oke Kita Mulai Lagi Ini 25 Persen Yaitu 80 Gram Sampai 240 Ya Oke Terus Kita Kita Tunggu Lagi Dan Kita Kira 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 Mungkin 2 Menit Oke Kita Mulai Lagi 25 Persen Dan Ini Puring Terakhir Ya 80 80 Gram 320 Sampai Akan Kita Agak Sudah Dikit Ya Tunggu Oke guys jadi sekarang kita langsung cuci-cuci pacaan yang udah selesai hmm halunya enak banget ya kayak ya vanilla itu sama aku kayak nyumpul bau teh gitu kan mungkin tadi ada jasmin ya langsung aja kita cicip ini enak banget guys enggak nyasul sih ini enak banget sih Oke jadi pertama itu aku kau dan rasanya itu eh vanilla sih itu slightly vanilla gitu terus habis itu aku ngerasa kayak ya kayak peach atau pir gitu menurut aku tapi kalau itu sih mungkin kefir ya karena kalau deh ke pitch ya kalau karena kalau pilih itu mungkin agak berair gitu watery terus baru di akhirnya tuh aku dapat kayak lingering black tea gitu ya dan floralnya itu black tea dan itu lumayan agak luas tinggi dulu jadi enak warnanya nah overall ya guys ini menurut aku sih ini biji dari Ethiopia yang paling enak sih yang pernah aku coba ya dulu pas aku coba doing dan cobain irga kefe sama cuci geca itu entah karena mungkin aku sedulnya kurang pas atau memang roasting date ya udah agak lama nggak tahu pokoknya tuh kayak kurang keluar gitu testing notes nya jadi menurut aku ini paling enak sih dan ini sangat recommended banget terutama sama kalian yang suka banget sama rasa kopi yang dia tuh floralnya cukup kuat mellow gitu lembut dan bodinya mouthfeelnya itu agak resting gitu itu sangat recommended banget sih ini ya gosikilor etiopia buci kelo dari curious people oke guys jadi sekian dulu video aku kali ini mengenai ini ya buci kelo tiapnya buci kelo dari curious people ya ini sangat recommended banget dan bisa menjadi referensi kalian untuk dicoba di rumah ya saat masih stay at home kayak gini ya kalian stay at home aja stay safe di rumah sama jaga jarak dan tentunya dukung aku dengan cara nonton video aku selama di rumah aja ya Nah jangan lupa juga kalian yang belum subscribe like comment dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya dilakukan ya dan jangan lupa keling kopimu sedih sendiri dan minum kopinya bareng aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati